Tahukah Anda bahwa anjing masih dimakan di Korea Selatan, atau beberapa keluarga Korea Selatan menyewa ahli untuk menamai bayi mereka? Tanpa diragukan lagi, Korea Selatan adalah salah satu negara paling mencolok dan berbeda dari negara manapun. Jika Anda berada di Seoul, Anda mungkin terkejut bahwa sebagian besar pria memakai riasan, dan di Korea Selatan cukup normal bagi seseorang untuk menjalani operasi plastik. Kami telah mengumpulkan data paling mencolok dari negara yang mengejutkan ini, dan orang Korea benar-benar luar biasa. Harga tiket Jakarta Seoul adalah sekitar Rp 5.100.000 untuk satu kali jalan, menempuh jarak 5.951 km, dengan waktu 7 jam 20 menit non-stop. Kurs tukar satuan Korea Selatan senilai Rp 10,84, artinya jika seribuan sama dengan Rp 10.840. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di Korea Selatan mencapai 12.000 orang, jumlah tersebut paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang hanya menembus angka 6.000 orang per tahun. Gaji minimum untuk pekerja manufaktur di Korea Selatan adalah sekitar Rp 24.400.000 per bulan. Perlu diingat bahwa gaji yang diterima oleh TKI di Korea Selatan bisa saja lebih tinggi, tergantung pada keahlian dan pengalaman kerja yang dimiliki. Turis asal Indonesia memerlukan visa untuk masuk ke Korea Selatan, hal ini berlaku untuk hampir semua warga negara asing yang ingin berkunjung ke Korea Selatan. Separuh lebih dari 50 juta warga Korea Selatan tinggal di wilayah Metropolitan Seoul, sehingga menjadikan kota ini kota terpadat kedua di dunia setelah Tokyo. Pendapatan rata-rata per kapita penduduk Korea Selatan adalah sekitar Rp 392 juta per tahun. Biaya hidup bulanan di Korea Selatan dapat berkisar antara Rp 14.000.000 hingga Rp 36.000.000, tergantung pada lokasi dan gaya hidup individu. Korea Selatan menempati peringkat ke-13 sebagai negara terkaya di dunia, dengan PDB sebesar sekitar 1,7 triliun dolar. Korea Selatan adalah salah satu negara penghasil dan pengekspor terbesar di dunia, berada pada peringkat ke-9 dengan nilai ekspor sebesar 512,7 miliar dolar. Sebanyak 338.000 penduduk yang berusia 19 hingga 39 tahun di Korea menjadi pribadi yang menyendiri seperti penghuni gua, karena itu pemerintah Korea Selatan menawarkan dana sebesar Rp 7,4 juta per bulan, untuk mendorong mereka keluar rumah dan kembali terhubung serta bergaul dengan masyarakat. Hal ini diumumkan oleh Kementerian Keluarga Korea Selatan, 12 April 2023. Di Korea Selatan mereka percaya tahayul dengan angka 4, dan lift nomor lantai 4 tidak ditemukan di sana. Korea Selatan memiliki gaya musik sendiri, yaitu K-pop, campuran pop, hip-hop, music elektronik, dan rock. Korea Selatan adalah salah satu surga make-up terbesar di dunia, di ibu kotanya, Seoul, terdapat banyak toko make-up, dan anehnya di negara ini ada sekitar 20% pria juga rutin menggunakan make-up. Di Korea Selatan, berjalan dengan bergan dengan tangan atau meletakkan tangan di bahu adalah hal yang normal, tetapi berciuman di depan umum tidak diperbolehkan. Di Korea Selatan semua warganya yang berusia antara 18 tahun hingga 35 tahun wajib melakukan wajib militer selama 21 bulan. Dalam pernikahan Korea, pengantin wanita tidak dilempar nasi, tetapi anggota keluarga melempar biji kastanya ke pengantin wanita, dan berapa jumlah biji kastanya yang ditangkap dengan hanboknya, melambangkan jumlah anak yang akan dia miliki. Hampir setengah dari orang Korea memiliki nama keluarga Kim, Lee atau Park. Di Korea Selatan ada dua hari cinta, yaitu hari Valentine, tetapi hanya wanita yang memberikan coklat kepada suami atau pacarnya, lalu ada White Day jatuh pada tanggal 14 Maret, di mana laki-laki lah yang memberikan hadiah. Di Korea Selatan juga ada hari jomblo, yaitu Black Day, yang dirayakan setiap tanggal 14 April. Pada hari ini, para bujangan meratapi kesialan mereka dengan memakan hidangan yang disebut jajang mie on, yaitu mie dengan kecap hitam. Di masa lalu, janggut adalah ciri khas pria Korea, tetapi saat ini janggut dianggap tidak sedap dipandang dan kebersihan yang buruk. Orang Korea Selatan seperti banyak orang Asia lainnya tidak suka berjemur, standar kecantikan mereka adalah kulit putih. Mieong Dong Seoul adalah area perbelanjaan yang dipenuhi dengan merek internasional dan toko kosmetik lokal, di sini terdapat kafe kucing, Anda bisa menikmati kopi atau teh dengan dikelilingi oleh banyak kucing. Korea Selatan juga punya sisi tangguh, mereka rata-rata tidur hanya 5 sampai 6 jam sehari, dan bekerja rata-rata 55 jam seminggu, mereka adalah masyarakat yang sangat kompetitif. Daging kornet disebut juga daging makan siang, sangat dihargai di Korea Selatan, karena berasal dari Perang Korea, di mana daging menjadi langka dan orang Korea berdagang dengan tentara Amerika untuk mendapat daging kornet. Jika Anda mengadakan pesta syukuran rumah baru di Korea Selatan, Anda akan menerima banyak kertas toilet dan sabun cuci, ini adalah hadiah khas untuk acara ini. Ketika Anda mengunjungi Korea Selatan dan membutuhkan makanan ringan, mintalah beondegi, yaitu larfa ulat sutera yang direbus atau dikukus, renyah dan lembut. Jokbal adalah hidangan khas Korea yang terbuat dari kaki babi yang dimasak dengan bumbu-bumbu khas Korea, seperti bawang putih, jahe, dan kecap asin. Hidangan khas lainnya adalah dakbal, yaitu kaki ayam yang dibumbui dengan wijen dan cabai merah. Makanan khas lainnya adalah hongyeo, yaitu hidangan yang terbuat dari ikan skit atau sejenis ikan pari, mempunyai aroma amis karena mengalirkan urinnya melalui asam murat di kulitnya, baunya seperti amonia, dan beberapa orang mengatakan baunya mengingatkan pada jamban. Di Korea Selatan mereka juga memakan daging anjing, hidangan ini disebut bosintang, yaitu semur daging anjing yang ditambahkan sayuran dan rempah-rempah. Perusahaan terbesar di Korea Selatan dan salah satu yang terbesar di dunia adalah Samsung Electronics, LG, dan Hyundai. Korea adalah salah satu negara yang paling banyak mengkonsumsi minuman beralkohol, dan tidak ada larangan minum di tempat umum. Di Korea Selatan mereka sangat menghormati peraturan lalu lintas, pejalan kaki tidak akan menyeberang jalan sebelum tanda lampu lalu lintas, meskipun jika jalan sepi. Kimchi adalah makanan pokok masakan Korea, terdiri dari sayur-sayuran seperti kubis, lobak dan timun, disertai dengan cabai merah, bawang putih, bawang merah dan lain-lain. Jika berkunjung ke Korea Selatan, jangan lewatkan untuk mampir ke Taman Hai Sindang yang penuh dengan patung penis, dan restoran bertema penis di Deul Musae. Di negara ini mereka memiliki keyakinan kuat, bahwa jika seseorang tidur di ruangan yang tertutup dengan kipas angin menyala, mereka bisa mati. Di Jeju, pulau terbesar di Korea Selatan, terdapat patung batu raksasa yang disebut dolharubang atau kakek batu. Mereka mempercayai, bahwa jika wanita yang baru menikah menyentuh hidung patung itu, mereka akan memiliki banyak anak. Korea Selatan adalah salah satu negara di dunia, yang penduduknya banyak melakukan operasi plastik, diperkirakan ada sekitar sepertiga wanita di Seoul telah menjalani operasi plastik. Sesuatu yang sangat aneh adalah, beberapa orang Korea tidak menyukai dengan mata mereka, 20 persen wanita mudanya menjalani blepharoplasty, untuk membuat kelopak mata ganda. Toserba Shinsegae di Chentum City, Busan, adalah department store terbesar di Korea Selatan dan mungkin terbesar di dunia. 14 persen anak-anak Korea Selatan yang berusia antara 9 dan 12 tahun, mengalami kecanduan internet. Untuk alasan ini, undang-undang yang disebut shutdown atau Cinderella disetujui, yang melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun mengakses situs game online. Korea Selatan adalah penghasil rumput laut terbesar kedua di dunia, dengan sekitar 800 ribu ton dari tiga spesies berbeda, jumlah ini hanya dapat dilampaui oleh Cina. Mugua atau Rose of Sharon, adalah bunga nasional Korea Selatan. Bendera Korea Selatan memiliki simbolisme filosofis yang agung, yaitu melembangkan perdamaian dengan warna putih, di tengah hindan yang, serta empat elemen, air, tanah, api, dan langit. Hewan nasional Korea Selatan adalah harimau Siberia atau harimau amur, menurut orang Korea, semenanjung Korea berbentuk seperti harimau penyerang. Di Korea Selatan semakin sedikit pernikahan, dan tingkat perceraian meningkat pada tahun 2019 menjadi 2,2 persen perceraian per seribu penduduk. Harapan hidup wanita adalah 86 tahun, sedangkan pria mencapai 80 tahun. Korea Selatan adalah salah satu negara dengan persentase jumlah anak paling sedikit, hanya ada 12,75 persen, dari 50 juta penduduknya yang rusia di bawah 15 tahun. Selain itu angka kelahirannya paling rendah di dunia, yaitu hanya 0,98 anak per perempuan. Di Pulau Jeju, wanita yang pergi bekerja, sementara suami mereka tinggal di rumah, mereka disebut ha'nyeo atau wanita laut, yang tugasnya menyelam mencari bulu babi, abalon dan gurita. Ketika seorang anak baru dilahirkan, ada tradisi memasang tali dengan cabai atau jarum pinus melalui pintu rumah, ini dimaksudkan untuk melindunginya dari pengaruh buruk, dan tali ini dapat bertahan selama 3 minggu pertama bayi. Di Gyeongju ada Cheomseongdae atau menara untuk melihat bintang, observatorium tertua di Asia Timur, dibangun pada abad ke-7. Seni bela diri Taekwondo berasal dari Korea, dan namanya berarti jalan kepalan tangan dan kaki. Seni bela diri Korea lainnya adalah Taekyoon, yang memadukan tendangan, tangkapan, dan sapuan dengan gerakan halus yang mengintegrasikan akrobat dan musik. Dari 100 pegolf terbaik dunia, Lydia Ko mencetak rekor dunia pada tahun 2013 sebagai wanita termuda yang memenangkan turnamen profesional pada usia 14 tahun. Korea Selatan telah berkonflik dengan Korea Utara sejak tahun 1953. Beberapa tempat di Korea Selatan yang wajib Anda kunjungi adalah Saokguram, gua Buddha buatan yang dibangun pada abad ke-8 dengan patung Buddha Agung dan Bulguksa, kuil Buddha di Gyeongju. Di Korea Selatan ada tradisi menerbangkan layang-layang pada hari terakhir bulan baru dalam perayaan tahun baru Imlek. Mereka melepaskan layang-layang agar nasib buruk mereka ikut terbang menjauh. Sejak tahun 1998, Festival Lumpur Boryeong telah diadakan dan menarik jutaan pengunjung, dalam festival ini ada kolam lumpur, seluncuran lumpur, penjara lumpur, dan kompetisi ski lumpur. Teokboki adalah hidangan tradisional yang berasal dari dapur kekaisaran. Labirin batu di Meshland adalah sebuah tempat wisata yang terletak di Pulau Jeju, Korea Selatan. Labirin ini terbuat dari batu vulkanik dan memiliki area seluas 4.300 meter persegi, didesain dengan berbagai rintangan dan jalan buntu, sehingga membuat pengunjung merasa seperti sedang berpetualang di sebuah labirin yang sebenarnya. Selain itu, di dalamnya juga terdapat taman bunga dan taman bermain untuk anak-anak. Di Korea Selatan ada taman hiburan dalam ruangan terbesar di dunia, dan yang paling banyak dikunjungi di Korea Selatan, yaitu Lotte World. Di taman hiburan ini terdapat berbagai atraksi seperti wahana air, taman bermain, dan pertunjukan, pusat perbelanjaan, hotel, dan tempat makan. Di kota Yongin terdapat Everland, taman terbesar ketiga di dunia, dan tempat wisata paling banyak dikunjungi di Korea Selatan. Taman air terbesar di dunia ada di Korea Selatan, yaitu Teluk Karibia yang masih berada dalam kompleks Everland. Pulau Jeju adalah salah satu tujuan wisata populer di Korea Selatan, terkenal dengan alamnya yang indah, memiliki sejarah dan budaya yang unik, termasuk tradisi pembuatan arak khas Jeju, dan kebiasaan memancing dengan menggunakan jaring besar yang disebut Hanyo. Di sini juga terdapat situs bersejarah dan kuil-kuil tua. Pusat perbelanjaan di Seoul adalah yang terbesar dan pusat perbelanjaan bawah tanah terbesar di seluruh benua Asia. Bangunan tertinggi di Korea Selatan adalah menara Lotte World, yang tingginya 555 meter dan merupakan menara tertinggi ke-6 di dunia. Pada tahun 2008, Yi Soyeon adalah orang Korea pertama dan salah satu wanita Asia pertama yang pergi ke luar angkasa, berpartisipasi dalam penerbangan luar angkasa Soyuz TMA-12. Korea Selatan memiliki kecepatan koneksi internet tercepat dan ketersediaan 4G terbaik di dunia. Bandara Internasional Incheon dinobatkan sebagai bandara yang terbaik di dunia selama 12 tahun berturut-turut untuk airport dengan mutu pelayanan terbaik. Di Korea Selatan Anda dapat melepaskan diri dari stres sehari-hari dengan cara mengirim diri Anda sendiri ke penjara, cukup pesan di Hotel Prison Insight, di sana Anda akan dikurung dan tidur di lantai dengan pemanas, teh, dan makanan. Korea Selatan memiliki lebih dari 4.000 pulau, Anda akan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk mengunjungi semua tempatnya. Apakah Anda pernah mengunjungi negara ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda agar semakin banyak orang mengetahui tentang Korea Selatan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.